Gatot, halo, generasi 60, generasi 50, generasi 80, 80 gak lupa, generasi 70, this is Gatot, you know Gatot? Ya, Gatot, it's our traditional food, oke? Gimana Gatot tau, bukan? Gatot tau gak Gatot? Ya, kayak ubi rasanya. Nah, itu kan gak tau Gatot, Gatot tau gak makanan dari singkong, Gatot. Ibu tau Gatot gak? Tau, karena dia tau. Kelahiran tahun berapa ya? 65. Kelahiran sama dengan ini, 65, jadi tau Gatot. Ibu gak tau Gatot ya? Belum. Nah, ini gak tau Gatot. Lalu coba, ini Gatot nih, coba. Ini. Salam sepul. Sini, sini, sini. Tanisa ya? Iya. Nah, ini, sini. Halo. Itu Tanisa sama mamahnya, guru juga mamahnya tuh. Begini, cukup, begini. Cukup. Cukup ya. Cukup. Nah, sini, Neng, sini, Neng. Tambahin sedikit. Nah, ini tambahin hari ya. Bu, sini, Bu. Iya. Kursinya cukup gak? Cukup. Cukup lah ya. Cukup. Saya lagi dianterin ini, nih. Dianterin makanan, Neng. Halo, Pak Cawo. Ada seneng, Neng. Bu, lihat. Ini yang saya nyala. Di ini, tuh, dari SMP Satu Play Red. Lagi ini, lagi suruh nyobain produk-produk mereka sama anak-anak. Ini, Pak. Dari Markisa ya, Bu? Iya. Enak. Markisa. Seger. Seger. Yang tataman di SMP Satu Play Red. SMP Satu Play Red, Bu. Di perman pasti atau? Enggak. Di SMP Satu. Langsung, langsung. Ini, ini. Ini sendoknya masih ke tuneng. Oh, boleh. Kamu cobain ini. Bu, cobain. Coba yang puding, nih, pudingnya. Oh, dateng-dateng. Gak apa-apa, gak apa-apa, nih. Ini, Pak. Ini ramah lingkungan karena gak pakai plastik. Gak apa-apa. Eh, Bu, ini, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Cuma sendoknya itu udah kepake nanti. Ngambil aja, ngambil nasi aja nanti sana. Saya ambilin, ya. Udah, udah biarin, Pak. Gak apa-apa. Nah, tuh. Itu, Tanisa. Itu, Tanisa. Ini, Mojang, Jajaka Dulat juga. Dulu lulusan Sukma. Ini, Mojang, Purwakarta. Dulu, pernah pelatihan di sini? Iya, pernah. Sukma, tuh. Sekolah untuk ketampilan masyarakat. Sukma itu sekolah untuk ketampilan masyarakat. Dulu, lakihannya di sini. Dulu, Pak. Dulu, Pak. Dulu, Pak. Ini aja. Dulu aja, Tampang. Jangan ini, ya. Tidak usah. Enak banget, Mo. Ini, Bu. Enak. Iya. Campur agar yang bening, ya. Iya. Dulu, Zeli. 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 Kalau tak di tua, buah langka. Iya, buah langka. Bener, Bu. Sudah jarang kita nemuin di toko-toko buah. Lima terang itu di Sumatera, Kepungku. Oh, gitu. Iya, Pak. Ini satu nunggu. Ini. Enak, enak, enak. Enak, Pak. Ini produk ini. Ini anyamannya bukinan ibu, anak-anak. Anak-anak. Ini markisa dari halaman sekolah dibikin sirop. Aman, Bambu, ya. Markisanya juga sama. Sawo juga dari halaman sekolah. Sampole sama, lama sekolah? Bukan. Bukan. Belum, belum, ada di depan. Sampole. Di area desa. Oh, di desa. Sampole sama Ubulanda namanya. Sampole. Gatot, tau gak Gatot? Ya, kayak Ubi rasanya. Nah, itu kan gak tau Gatot. Gatot tau gak? Makanan dari singkong. Gatot. Ibu tau Gatot gak? Tau. Tau, karena dia tau. Kelahiran tahun berapa ya, Tau? 65. Oh, kelahiran sama dengan ini. 65 jadi tau Gatot. Ibu gak tau Gatot ya. Belum. Nah, ening gak tau Gatot. Lalu coba, berarti. Lalu coba. Ini Gatot nih. Coba. Ini. Ini kalau sekarang sepadan dengan apa? Sepadan dengan apa kalau makanan ini? Apa itu, Tau? Gatot? Gatot. Mana senoknya, Barusan? Ibu saya mah dulu sering bikin. Iya. Ada Tiwul juga, Bu. Tiwul. 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 Itu Gatot. Itu dari singkong. Itu dari singkong. Dari singkong. Dari hujan ke, ya? Dari singkong. Dari hujan ke, ya? Iya. Pokoknya disimpan aja di luar. Pokoknya di... Ada yang hitam, ada yang putih. Jadi berwarna-warni. Jadi warnanya alami, itu kan ya? Iya. Berapa hari mah gitu? Gatot. Sekarang udah ubah jadi apa ya? Sekarang makanan dari singkong. Oh, dari singkong. Singkong Thailand. Singkong Thailand. Sekarang, Ma. Gue pertama kali nyoba. Iya, kalau singkong Thailand itu dulu cimplung. Cimplung. Oh, iya. Apa? Cimplung bukan, Bu. Yang singkong dimasukin ke ini. Yang dimasukin ke gula. Apa namanya? Apa namanya? Wah, bukan itu, Ma. Udah. Ini Mas singkong dimasukin ke gula merah yang direbusur. Apa namanya? Bukan kolam. Iya, betul cimplung. Cimplung, kan? Iya, cimplung. Nah, sekarang bertransformasi menjadi singkong Thailand. Padahal itu juga kalau dijual masih langkut. Tapi kalau di Sumedang masih ada. Enak nggak? Enak, Pak. Kalau grontol, grontol apa? Iya. Bo, grontol namanya, Bo. Tau grontol nggak? Grontol jagung ya? Iya, jagung. Nah, kalau grontol transformasinya jadi jasuke. Jagung, susuke, itu grontol. Bener, grontol? Saya lupa-lupa ingat. Iya, grontol. Grontol. Ini sekarang ada nama-nama sekarang. Iya. Ini kan gatot. Nanti tinggal ditransformasikan aja namanya jadi apa. Gitu. Grontol ini namanya. Ini makanan gunak ke kecil. Iya. Ini makanan dibuka waktu ke kecil. Menerasi orang delama. Tiwul, ini mau nyobain boleh. Salahnya bikin sendiri dulu. Iya. Buat anaknya nggak nurun. Iya, udah beda. Iya, udah beda. Apa yang pernah bikin? Yang dari pisang itu? Pisang. Yang dipahis. Apa namanya? Pisang di hancurin ya? Iya, yang di hancurin. Iya, yang di hancurin. Yang di hancurin, itu dipahis. Iya, yang waktu itu. Ciu. Ciwuk. 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 Iya, Ciwuk. Ada itu. Ayo, benar. Enak, benar. Benar. Benar, benar. Kurang suka manis-manis, jadi terlalu manis kalau buat saya. Itu yang rasa strobik. Ada sih yang nasabat kistanya langsung. Ini kenangan tempo dulu. Apa-apa ini? Jangan lupa subscribe ya. Keren. Ya, pokoknya kita terima kasih ini ke kepala sekolah, ke semua guru di SMPN 1 Play Red yang terus membuang ruang transformasi buat anak-anak kita, buat guru-guru kita untuk terus berubah menuju profil pelajar Pantasila menggunakan kurikulum merdeka untuk manas-masa depan Indonesia. Ya, Sabtu Minggu betah di IMA. Kita nggak pernah kemana-mana. Kecuali kalau ada istri atau anak ngajak keluar, kita keluar. Kita beres-beres di rumah dan lagi beres-beres kedatangan ini, kedatangan guru-guru SMPN 1 Play Red sama Panisa. Nggak janjian padahal ya. Nggak janjian. Tapi pas ketemu, karena satu hati. Ini kita kan lagi berbicara tentang pendidikan. Kalau ini kita tadi berbicara sampai sampai saat itu pendidikan formal di sekolah-sekolah. Nah, kita juga di Purwakarta itu terus mendorong pendidikan formal. Nah, Panisa ini adalah lulusan sekolah untuk keterampilan masyarakat yang diadakan oleh dinas pendidikan. Tuh, itunya juga. Ini kan ini merawat bumi. Nah, ini dari TN ini. Merawat bumi, berguru pada bumi. Ini lulusan sekolah untuk keterampilan masyarakat yang mengajarkan para pemuda, mahasiswa, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah untuk belajar keterampilan. Merawat bumi, berguru pada bumi. Jadi, belajar dari lingkungan sekitar kita di bawah bimbingan Master Rijal. Master Rijal God, anak-anak muda di Purwakarta yang ikut sukmah sudah bertransformasi. Saya berbahagia karena Tanisa menjadi lulusan, ini juga mojang ya, mojang. Menjadi mojang yang konsen di lingkungan. Di lingkungan, karena rumahnya di Jatiluhur dan terus mengedukasi masyarakat di sekitar Danau Jatiluhur. Saya berbahagia lah, dia punya keterampilan, kemudian bisa di pengetahuan ya, kemudian diterapkan di lingkungannya. Ada apa sini, datang? Jadi, kita mau manfaatkan eceng gondok, Bapak. Ceng gondok. Dijadikan keraginan. Ecing gondok kan dulu dianggap itu ya. Dianggap. Dianggap hama. Danurut-urut-urut tertutup itu. Tertutup, orang mau lewat susah banget karena permukaannya terhalang oleh eceng gondok. Nah, terus ini apa? Terus kita manfaatkan ini menjadi keraginan. Selain itu juga ada media tanam sama enzim mantik gitu. Oh, ini keraginan dari eceng gondok. Keraginan dari eceng gondok. Ini awet ya? Iya. Ini wadah tisu? Wadah tisu. Oh, iya. Jadi, Bapak sekarang langsung diganti wadah tisu. Oh, ini kan dari plastik nih. Tidak ada plastik dan mungkin juga ini jadi plastik-plastik bekas dulunya ya. Iya. Tidak ada ulang. Kita akan ganti ya. Wah, ini ada kampak ini. Kayak tadi harus beres-beres-beres. Tidak ada ulang. Ini kita ganti aja ya. Ini. Jadi, eceng gondok yang dulu dianggap masalah, sekarang malah jadi delet ekonomi. Jadi, berkah. Betul. Dari masalah jadi berkah. Nih. Ini yang bikin siapa? Yang bikin Tanisa dan juga pengrajin. Pengrajin situ sama Tanisa ya. Tanisa bisa nganyam kayak gini? Iya, Tanisa yang mulai belajar dulu. Nganyam. Kursus? Ya, gitu. Enggak. Beli dari itu pertamanya. Oh, belajar nganyam ya. Ajarin. Kan eceng gondok itu pendek-pendek. Segini-segini. Nah, itu yang di tepian, Bapak. Kan segini eceng gondok itu? Nah, segini-segini panjang gondok. Ada yang lebih. Kalau di sana, di wadu jati lurut itu kita ngambilnya yang di agak tengah. Oh, kalau yang di pinggir-pinggir pendek-pendek? Iya. Tapi kalau yang di tengah bisa panjang? Sampai 60 cm. Oh, 60 cm. Iya. Jadi, kalau misalnya buat ini. Kalau kita lihat gondok itu kan bawahnya besar, atasnya kecil. Iya. Tapi ini kok jadi sama ininya nih? Ada tekniknya. Jadi, kita memang sebelum menganyam itu, kita seleksi dulu. Samain semua ininya. Dan kita ratain ukurannya. Diratain gimana? Jadi, kan kalau yang bawahnya itu lebih besar, itu kita potong. Kita lurusin. Oh, di lurusin gitu? Iya. Sama saat menganyamnya itu, itu tuh yang agak besar itu, kita tarik jadi lebih kecil. Oh, yang gede, ditarik. Jadi, biar mengecil. Jadi, ya itu udah otomatis yang gede, yang kecil dibiarin. Ya, ini kok jadi rapih. Nah, itu juga ada teknik sambungnya. Jadi, nyambungnya itu perputaran gitu. Nyambungnya? Sambungannya gue gak kelihatan nih. Nah, jadi sambungannya itu gak pake lem sama sekali. Jadi, kita tuh nyambung tuh bener-bener pake teknik anyaman. Ditumpuk aja. Kayak ini nih. Tapi sebenarnya ini tuh, kalau misalnya pengrajinnya ya, yang ngeliat, pasti tau. Ini ada sambungan nih. Tapi, disimpan di dalam ya. Nah, ini nih, potongan sambungan, Pak. Cuman ini udah bersihin, udah dipotongin semuanya. Udah finish di akhir, jadi hasilnya seperti ini. Sama terakhir, ini kita kasih fernis. Biar awet. Oh, di fernis ya? Yang bikin harum parisnya nih. Iya, rapi banget ini. Keren. Kama ini ada sendal juga. Keren ini, keren. Tuh, kita hari Minggunya, banyak ilmu nih. Sambung. Oh, ada satu ya. Ini jadi sendal. Wah, pas lagi. Iya, baru dewas semalam. Bikin semalam. Bikin semalam, di rumah. Iya. Pakai cepat. Pas ya, kau bisa pas. Bahwa sekarang, Pak Buna pakai ini berarti. Bukan di dalam rumah ini, Ma. Sayang. Kalau Buna dikosorkan ini dicuci, sayang. bagusnya ini ini dari mana kalau ini alasnya dari ala sendal biasa kaya Aston Spon gitu bagus nih ini ya sini ya keren ini ada sendal kreatif juga ada sendal ini tas ini ini pas tuh ada apa aja kira-kira ini ini semuanya gondok ini kan biasanya kaneron kalau kaneron itu pakai tali tadi apa dong pandan dari pandan ya kaneron ini dari ecing semua ini juga tikar bisa menyetik tikar bisa itu udah produksi juga bisa udah coba tikar itu tikar berapa meter saya pesen kalau tikar kita baru bikin kemarin 120 di meternya 120 meternya 120 berarti ini dua ini bisa untuk tidur ya kayak yang itu teh yang kayak buat senang tuh ukurannya segitu kalau bisa yang kotak yang bukannya kotak panjang tuh Oh yang panjang gitu ya yang buat senang itu bagusnya jadi kalau kita bikin buat tidur juga ya lebar sementer panjang 2 meter mungkin itu kan di tempat tinggal persoalan nyembungin aja kan coba nih boleh boleh bisa pesen siap langsung dapet pesanan topi saya punya saya juga dari Sukasari dulu dapet itu Iya waktu kemarin ya waktu ada acara gempungan saya dapet topi sama itu sama wadah ini itu juga pengerajannya sama satu kelompok di sekitar kelompok jadi ini jadi ini adalah masyarakat yang dididik melihat masalah di sekitar mereka kemudian dari masalah itu keluar solusi jadi melihat masalah econg gondok sebagai masalah di danau jati luhur karena menghambat transportasi warga dan menghambat itu apa japung ya jaring jaring terapung ya ya itu melihat masalah itu kemudian orang-orang yang kreatif orang-orang yang bisa berpikir itu bisa keluar dari masalah bisa mencari solusi dan solusinya mempunyai nilai ekonomi mempunyai manfaat yang besar itulah sekolah jadi sekolah harus bisa seperti itu kurikulum merdeka diorientasikan untuk anak-anak kita agar bisa menangkap masalah menyelesaikan masalah dan tersenyum hidupnya gitu kan udah tersenyum kemarin kalau mau nyebrang susah sekarang bisa tersenyum dan masyarakat sekitar juga yang punya keterampilan bisa tersenyum ini ada kelompoknya ya Iya ada kelompoknya sekarang udah ada 15 pengajian 15 lagi itu ditambung dimana ini produk-produknya disini di Tanisa di Tanisa Oh gitu hebat ya anak-anak sekolahnya nanti di ajarin ya kita sudah pernah mengajarkan nanti anak-anak Sukasarinya itu diajarin karena keceng gunungnya tumbuh di Sukasari ya Tanisa Putri Rahmadipa lulusan sekolah untuk terampilan masyarakat yang dulu belajar disini di aula saya disini dilatih dibimbing oleh Kang Rijal hari ini sudah bertransformasi menjadi aktivis lingkungan keren lah ya Bu ya saya banyak dihilingi oleh orang-orang keren oleh guru-guru hebat saya berbahagia jadi kalau guru-gurunya hebat Insya Allah anak-anaknya hebat maka tugas saya sebagai pola dinas itu terus mendorong guru-guru dan masyarakat bisa saling eh bertukar ketampilan bertukar pengetahuan untuk sama-sama mendorong anak-anak bisa kreatif oke Sabtu mengebut tadi ma Hai Terima kasih.